Nah, punten Pak Dalang. Dalangnya yang mana, dek? Yang lagi berdiri atau yang sembunyi? Oh, yang lagi sembunyi. Terima kasih, adik-adik, ibu-ibu. Punten Kang Dalang, Pak Dalang ya, sebelum manggung saya mulai. Ini adik-adik pada saat gempa kemarin, lagi di mana? Lagi di? Lagi di rumah, main. Pada saat gempa lari enggak? Lari. Lari ke mana? Keluar. Panik enggak? Saling dorong-mendorong enggak? Enggak. Ke tempat yang aman ya. Jadi pesen ini saya dari jauh juga nih. Kalau Pak Dalang masih dekat, saya dari Jawa Tengah. Kalau nanti Pak Dalang ngomongnya pakai bahasa Sunda, saya cukup ketawa. Kalau adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak ketawa, saya ikut ketawa. Karena enggak paham. Tapi saya tahu alurnya mungkin juga. Besok kalau ada gempa, ingat apa? Ini dari Pak Anam nih. Bila ada gempa, ingat BBMK. BBMK. B-B-M-K. BBMK pertama, B pertama apa? Tidak boleh beri? Berisik. Tidak boleh berlari. Tidak boleh mendorong dan tidak boleh gempa? Kembali. Jadi, bila ada gempa, kita tidak boleh berisik, panik enggak. Tapi bagaimana kita tenang ya. Tidak boleh berlari. Berlari kenceng, tapi tahu-tahunya larinya malah enggak aman. Tidak boleh mendorong. Jadi, nanti adik-adik pada saat di sekolah atau di madrasah, bila ada gempa lagi, tidak boleh saling mendorong sama temannya. Biar tidak jatuh. Bisa keluar ke tempat yang lebih aman. Dan tidak boleh kembali sebelum Bapak Ibu ataupun Bapak-Bapak yang ada di rumah menyarankan sudah aman ya, dik ya. Kembali. Nah, pesan-pesan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Dalang. Bagaimana kita tidak boleh panik. Terus, ini untuk Bapak dan Ibu-ibunya. Bila ada gempa itu, bila ada bencana, kita ambil hikmahnya. Bila tidak ada gempa, tidak mungkin nanti adik-adik, ibu-ibu, Bapak-Bapak kenal dengan Pak Dalang. Kalau tidak memanggil untuk hajatan. Tidak kenal dengan KA6. Kalau tidak ada bencana gempa, enggak mungkin saya tahu Cianjur. Karena saya dari Semarang. Ada gempa, saya main ke Cianjur, kenal adik-adik semua dan ibu-ibu semua. Jadi, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat bangkit dari bencana ini, bukan Bapak-Bapak pemerintah saja, bukan Pak Dalang, bukan Relawan, atau bukan siapa. Tapi yang membuat bangkit adalah diri kita sendiri. Itu ya adik. Itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Sekian dari kami. Bila itu, ibu kajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kelir Kusti Aling-alingnya Wabarakatuh. Gunung Kelir Kusti Aling-alingnya lli tujuan kau makan tayar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati